Intro Tanggapi hamil duluan sebelum nikah, negara Rizky Bilar ke Lestiki Jorah lupa apa dibikin enak Saat hadir sebagai bintang tamu di tayangan Youtube Maharani Kemalah, Senin 21 September, Lestiki Jorah dan Rizky Bilar diintrograsi Kepada Maharani Kemalah, Lestiki Jorah mengaku sempat kesal di awal-awal kehamilan Terus waktu ngidam, pernah gak dia? Rizky Bilar ngeselin, tanya Maharani, awal-awal kesel saja tanpa sebab, aku Lestiki Jorah Kayak kesal dihamilin gitu ya, cetus Ivan Gunawan Mendengar obrolan tersebut, Rizky Bilar pun bereaksi, kalau kesal gitu mah kurang ajar, berarti lupa apa dibikin enak, kata Rizky Bilar Kan belum bisa rasain balas Lestiki Lebih lanjut, Lestiki Jorah menceritakan bahwa ia sempat diwanti-wanti sang ibu untuk menjaga agar tidak kebobolan Jadi kan pas kita nikah awal itu kata mama gini, dijaga dulu ya, katanya gitu, sebut Lestiki Sayang dirinya terlanjur positif hamil, ngomong dijaga dulu teh, udah kekehnya Telat sahut Ivan Gunawan, Rizky Bilar lantas mengungkapkan kekhawatiran keluarganya soal kehamilan Lestiki Jorah Usut punya usut, keluarga khawatir akan timbul gosip yang tidak-tidak bila perut buncit Lestiki Jorah terlihat di acara pernikahan secara negara Mengingat acara tersebut disiarkan secara langsung di televisi dan ditonton banyak orang Karena kita belum secara hukum masih agama, jadi mama bilang tahan dulu ya, takutnya orang berasumsi Bebe Rizky Bilar, taunya kita tetap kecolongan juga Benar saja, netizen yang jeli memperhatikan perut buncit Lestiki Jorah Akhirnya gosip Lestiki Jorah hamil duluan pun sempat menyebar luas Dan kini sudah diketahui fakta yang sesungguhnya Lestiki Jorah dan Rizky Bilar akhirnya mengaku telah nikah siri sejak awal tahun Rizky Bilar juga mengaku bahwa saat ini Lestiki Jorah tengah mengandung calon puah hati mereka Terungkap nikah siri, Rizky Bilar Lestiki sempat tidak direstui orang tua Kabar mengejutkan pekan ini mencuat dari pasangan Lestiki Jorah dan Rizky Bilar Hal tersebut jadi sorotan usai pasutri ini umumkan kehamilan dan melakukan nikah secara agama Atau nikah siri pada awal tahun 2021 Sejoli yang sempat curi perhatian saat gelar pesta pernikahannya beberapa waktu lalu itu Kini kembali menghebohkan publik Usai Rizky Bilar mengungkap juga fakta mencengangkan Seputar pernikahannya pada channel Youtube Peran Entertainment Yang tayang perdana selasa 21 September Tidak cuma umumkan soal kehamilan Lestiki saja Rizky Bilar juga tidak ragu menyebut mereka berdua Telah lebih dulu menikah siri pada awal tahun 2021 lalu Bahkan ternyata pasangan yang disapa Leslar ini juga sempat tidak dapat terselur dari orang tuanya Lantas apa saja fakta dibalik nikah siri yang diumumkan Rizky Bilar dan Lestiki Jorah tersebut Simak rangkumannya dalam ulasan berikut di bawah ini Nikah siri untuk menjaga martabat Lestiki Jorah Rizky Bilar dan Lestiki Jorah mengumumkan bahwa keduanya Sudah menikah secara agama atau nikah siri pada awal tahun 2021 Bilar menyebut ia melakukan nikah sejarah agama atau nikah siri untuk menghindari fitnah dosa dan zina Selain itu suami Lestiki Jorah ini juga mengatakan pernikahan siri yang dilakukan awal tahun 2021 Tidak lain untuk menjaga marwah istrinya itu Bukan saya berasal sok suci ya tapi ibaratnya gini saya harus menjaga marwah seorang Lestiki Yang bisa dibilang Lestiki ini adalah seorang yang punya citra yang bagus di masyarakat gitu Dede ini seorang contoh seorang inspirator banyak gadis di luar sana Kata Bilar dilansir intip seleb pada Youtube Run Entertainment 21 September 2021 Makanya ketika saya dekat sama Dede saya ngerasa bahwa wah kita gak bisa nih dekat tanpa ada ikatan pernikahan sambungnya Mahar 1,5 juta rupiah Selain mengaku telah menikah siri pada awal 2021 Rizky Bilar dan Lestiki Jorah juga menunjuk video pernikahan mereka yang diadakan secara sederhana Terdengar dalam pernikahan siri yang dilakukan pasangan yang disapa Leslar ini Rizky Bilar memberikan mahar sebesar 1,5 juta rupiah Saya nikahkan dan kawinkan putri kandung saya Yang bernama Lestiane Binti Endang Muliana dengan mas kawin 21 lebar uang Rp75.000 senilai Rp1.575.000 dibayar tunai Kata Endang Muliana ayah Lestiki Jorah seraya menjabat tangan Rizky Bilar Sempat tidak direstui Fakta mengejutkan yang lain adalah Rizky Bilar sempat tidak mendapat restu dari ayah Lestiki Jorah Pasalnya ayah Lestiki Jorah Endang Muliana mengaku ingin anak perempuan satu-satunya itu menikah negara Tanpa harus menikah secara agama terlebih dahulu Sempat saya tidak anggap serius dan akhirnya kedua kali ada pembicaraan masalah itu nikah siri Dan saya sempat tidak setuju juga Karena saya inginnya ya sudah lah ngapain harus nikah agama dulu Tapi karena alasan di negeri kita yang sedang seperti ini Saya sedang belum tahu kapan pernikahan akan dilakukan Ucap Endang Muliana Kini Lestiki Jorah dan Rizky Bilar telah mengumumkan kehamilan anak pertama mereka Dalam siaran langsung pada 21 September Keduanya dinyatakan menikah secara agama pada awal tahun 2021 Dan menikah secara negara pada 19 Agustus 2021 Suasana Ngundu Mantul Estiki Jorah mendadak tegang ketika ada Saiful Jamil Kedatangan Saiful Jamil ke acara Ngundu Mantul Estiki Jorah dan Rizky Bilar tentu saja menghebohkan publik Tidak hanya itu Indah Sari bahkan belak-belakan mengungkapkan sikap Saiful Estiki Jorah kepada Saiful Jamil ketika acara Ngundu Mantul tersebut Bahkan Indah Sari mengatakan bahwa dirinya mengaku menangis haru ketika melihat Saiful Jamil bertemu dengan Lestiki Jorah ketika itu Ya kalau aku disitu jujur aja ada sedihnya Ungkap Indah Sari seperti yang dikutip pikiran rakyat tasikmalaya.com dari kanal Youtube SG Entertainment yang diunggah 7 September 2021 Indah Sari kemudian menceritakan bahwa dirinya terharu melihat Lestiki Jorah yang terlihat menindukan kehadiran Saiful Jamil Tidak hanya itu Indah Sari juga menceritakan jika mantan suami Dewi Persik tersebut menitipkan Lestiki Jorah ke Rizky Bilar Bahkan entah bagaimana ceritanya suasana pernikahan Lestiki Jorah mendadak tegang saat kehadiran Saiful Jamil Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!